Kolektor barang antik Jawa Timur kembali menggelar Basar Benda Kuno serta Batu Mulia. Kali ini, barang-barang yang ditawarkan para kolektor ada berbagai macam, dari yang unik hingga yang termahal sampai menyentuh harga tertinggi Rp1 miliar. Kali ini, acara Basar Benda Kuno dan Batu Mulia digelar di depan sualayan Sanesmal Genteng Banyuangi. Selain menguatkan tali silaturahmi antar pecinta barang kuno, acara itu juga bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam memulihkan UMKM. Beberapa koleksi yang dipamerkan tidak hanya berasal dari Banyuangi saja, namun juga ada yang berasal dari seluruh Jawa Timur. Berbagai macam benda kuno dan juga batu mulia dipamerkan di lokasi tersebut. Bahkan yang mencengangkan, batu mulia yang dipamerkan itu harganya tembus Rp250 juta hingga Rp1 miliar. Hendi A Cheng, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan menjelaskan, acara itu rutin digelar setiap minggu. Agar menarik perhatian, lokasi pameran pun sengaja berpindah-pindah dengan harapan dapat menjangkau semua kalangan. Banyak juga pembelian tertarik dengan barang kuno dan batu mulia tersebut. Selain sebagai hiasan, barang antik dan batu mulia itu juga dapat dijadikan investasi jangka panjang. Sebab harga barang antik dan batu mulia itu akan bertabah mahal. Alhamdulillah saya itu berhubungi perbatu ini sudah cukup lama. Cuma perkembangan sekarang di online, saya lihat perkembangannya bagus sekali. Kita sekarang mencoba untuk mendekati animu masyarakat dengan adanya pameran-pameran seperti ini. Harapan kita semoga ke depannya apa yang menjadi keinginan kami bisa terwujud.